Hayo, buat kalian para cewek, pasti panas dan pengen diposisi Vina kan? But bisa beradikan lagu Surat Cua Madam sama Ferdian Sa Nduru. Betul, betul, betul aja. Oke, ketemu lagi dengan saya, Mufthahuddin Kasna. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa like, komen, serta share dan subscribe buat yang belum subscribe channel Mufthahuddin Kasna. Nah, dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu dilancarkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Oke, hari ini, hari Selasa. Seperti biasa, Queen Parody kita upload video baru. Kali ini ada, kemarin saya sudah lihat di postingannya sama Ferdian. Terus duet lagu Surat Cua Madam, original soundtracknya film Kabikushi Kabigem. Ini sih sudah kebayang, romantisnya seperti apa. Udah, eee, keringet. Video aslinya aja udah bikin panas, si Sarukan sama si Kacil. Tapi lagi-lagi Sarukan, gak apa-apalah. Dan, udah tanpa basa-basi. Kita langsung lihat videonya seperti apa. Ini barusan tayang sekitar jam sebelasan. Biasanya jam 10 atau jam berapa, tapi ini jam 11 tadi tayang. Eee, penasaran. Bener-bener penasaran. Seperti apa, yuk kita lihat video versi Fina Fain dan juga Ferdian. Lagu Surat Cua Madam, Tabikushi Kabigem. Ini, eee, Sonunigam apa ya? Ini Sonunigam bukan sih, Sonunigam sama Alka Yagnik. Jadi playback singer-nya Fina Fain dan Ferdian Sa'nduru. Kita lihat video berikut. Oh, ini bener-bener ini adegan langsung lari seperti biasa. Ini Fina Fain sebagai Kacil. Ini kayaknya di lokasi biasa. Di tempat yang bisa syuting buat akal adegan salju. Suraj, suraj huamadaka. Kira-kira, bagus. Ini syuting biasa buat lagu yang adegan salju. Terus ada Sukriya, Hamara. Aps itu yang kemarin-kemarin syuting disini. Terus ini lagu ini syuting lagi disini. Yang miripi-miripsi sama adegan di daerah Mesir, Cairo. Di daerah Mesir gitu kan. Kalau video aslinya. Kita back ke menit sebelumnya. Yang ini nih. Nah, ini nih. Aduh, ini sebenarnya udah... Kalau sempurna sih, enggak. Ini sebenarnya udah mendekati banget. Coba kalau ada bener-bener... Kan minggu-minggu ini, minggu-minggu ini kan bulan-bulan pas posisi purnama-purnamanya. Mungkin syutingnya ini juga sekitar lima hari atau tujuh harian lalu. Mungkin kalau diambil pas ada bulan purnama itu udah perfect banget. Sama video aslinya udah mirip banget. Soalnya minggu-minggu ini kan pas minggu-minggu bulan lagi purnamanya. Tapi ini juga udah... Aduh, ini cinggahnya sedapet langit. Cinggahnya dapet banget. Oh, ini piramidanya pake... Ini. Ini bener deh. Ini pasti cewek-cewek. Ini... Apalagi posisi-posisi begini. Ini pengen mau di posisi-posisi begini Fina Fann. Biar bisa sama si Ferdian. Ini para sih tuh. Ini adik aja bener-bener ciuman lehernya. Bener-bener ciuman leher. Para sih ini si Fina Fann. Gak tau nih Fina Fann udah berapa tahun lamanya ngeparodiin. Tapi belum bikin parodi ini. Kan sebenernya gak mungkin nunggu ada sosok saruh kan yang sesuai dengan keinginan dia. Kan gak mungkin nunggu. Mungkin memang semua sudah direncanakan. Mungkin sudah direncanakan Tuhan. Buat nanti saruh kan bakal gue datangin. Nah ini si Ferdian ini jadi saruh kan. Jadi ini baru dibuat nih parodi. Surat Jual Madan. Lokasinya sebenernya ini karena merang agak padang pasir. Rata memang mirip tuh. Gila. Ini Ferdian. Gak tau ini Ferdian. Gak si Fina gak si Ferdiannya. Ini gue udah bener enjay banget dan nikmatin banget. Oke di adegan yang tadi apa tuh. Kajolnya ini ke. Itu kan memang ada bayangan saruh kan yang seolah-olah ngikutinnya. Mungkin kalau bisa banget dibikin edit atau apa itu udah perfect banget sih. Udah bener-bener totalitas. Mungkin pahabantas. Itu yang seolah-olah saruh kan itu di belakang kajol gitu kan. Jadi bayangan gitu. Memang di video covernya memang mungkin susah atau apa aja. Udah biarin lah. Tapi kalau seandainya bisa dibuat seperti itu. Itu udah perfect banget sih. Udah bener-bener totalitas sama batasnya bener-bener. Tapi selebihnya. Lanjut. Oh ini berarti ada dikatakan yang membayangkan. Ya ini suaranya sonunigam. Sonunigam itu diculuki sebagai gold voice di India. Karena memang suaranya ini banget. Oh ini pasti. Gemeteran. Ini para penontonnya Vina nih. Terutama yang CWC pasti udah gemeteran. Udah cerit-cerit. Biasanya kalau CWC itu pada cerok. Lihat si Vina ciuman leher sama si Ferdian. Terus Vina-nya juga ngecium lehernya Ferdian. Kan nanti ada juga. Kalau di video asetnya kan ada. Oh ini adegan paling panas. Udah panas-panas. Jam 11. Pusat panasnya matahari. Ditambah adegan si Ferdian sama si Vina. Ini udah parah. Ih bentar-bentar. Itu tadi yang lilim. V, love, F. Vina, love, F. Kok bisa? Kok bisa pake inisialnya? Inisial. V dan F ya. Harusnya sih Anjeli sama Rahul kan. A sama R. Nah ini nih nih. Oh gila. Oh ini sih. Ini serius. Ini pasti. Kalau nanti coba kita lihat behind the scene-nya. Ini memang satu kali. Tick atau berkali-kali adegannya jadi cium-cium lehernya itu. Ini adegan ini juga berapa sih? Penasaran di behind the scene-nya. Ini adegan-adegan cium-cium lehernya itu berapa kali tick mereka. Berapa kali ngek ke mereka. Tuh. Oh ini sih nafsu banget sih. Sakaiwa biasa. Oh ini nih. Ini kalau si Ferdiani pake bajunya putih yang agak tipis. Ini udah bikin meleleh para cewek-cewek ini pasti. Ini sayangnya Ferdiani pake bajunya. Warnanya agak warna gelap gitu. Kalau video aslinya kayaknya ini ya warna agak lebih putih atau terang gitu. Atau keren gitu. Mungkin kalau pake baju gitu. Sini bakalan cari-cari video romantis yang bener-bener romantis gitu. Karena ada Ferdiani sasi Vina. Tapi buat Vina fan. Mudah-mudahan fan base-nya atau siapa lihat video ini dan semoga bisa deh lagunya Bibasa Basu apapun itu. Pengen liat Vina jadi Bibasa Basu di video rekrut versinya. Oke udah selesai. Bagus. 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 Memang ada beberapa adik yang kurang maksimal sih menurutku. Yang tadi misalnya syarukan jadi dua atau apa. Tapi ya perfect lah. Itu semua. Karena menyari kret. Memberikan energi baru. Tapi tetap ada energi baru buat kita. Walaupun ini film udah berapa tau. Udah sekitar 2019 sampai 20 tahunan. Mungkin sekitar 18-19 tahun yang lalu. Tapi ini bener-bener gak dimakan zaman. Lagunya tetap familiar buat kita. Tetap senang buat kita penggemar lagu-lagu boliguh. Terus buat anak muda yang baru juga ini. Terus buat rekrutnya. Sempurna. Sempurna. Itu aja. Udah gak ada ini lagi. Buat mereka. Sukses selalu buat Ferdian. Fina Fan. Dan juga Tim. Dan tentunya. Buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai. Selamat beraktifitas kembali. Like, comment, dan subscribe-nya buat yang belum. Dan terima kasih banyak buat yang sudah. Ya. Sampai jumpa di reaction video selanjutnya. Mungkin dari perparian lain. Selamat beraktifitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktifitas maning buat kalian. Kabeh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.